Bila kita cermati, seluruh aspek kehidupan Rasulullah memang menjadi teladan bagi semua orang, tak terkecuali aktivitas fisik beliau setelah dipeliti ternyata bersesuai dengan anjuran para pakar kesehatan dan diantaranya adalah aktivitas Rasulullah yang gemar berjalan kaki. Rasulullah SAW selalu berjalan kaki ke masjid, pasar maupun saat hendak bersilaturahim mengunjungi rumah para sahabat beliau. Dengan berjalan kaki keringat akan mengalir, pori-pori terbuka dan peredaran darah akan lancar. Dalam sebuah hadith diriwayatkan bahwa Rasulullah terkadang memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan dengan bertelanjang kaki. Nabi SAW memerintahkan kami agar kadang bertelanjang kaki. Hadith Riwayat Ahmad Abu Daud dan An-Nasai Menurut para pakar kesehatan, rutinitas berjalan kaki selama 30 menit sehari dapat menurunkan resiko kematian akibat kanker. Penelitian yang melibatkan data 150 ribu pasien selama lebih dari 20 tahun terungkap fakta bahwa jalan kaki secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, juga berbagai jenis kanker. Bahkan berjalan kaki secara teratur selama 30 menit per hari juga dapat membantu penderita kanker untuk melawan penyakitnya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh responden yang rutin melakukan jalan kaki minimal 30 menit setiap harinya selama 10 tahun ke depan memiliki resiko paling rendah terserang segala penyakit. Dan kondisi kesehatannya pun lebih prima dibandingkan dengan responden yang jarang berjalan kaki. Untuk itu ada baiknya bila kita ubah kebiasaan instan kita seperti naik motor atau mobil untuk tujuan yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Selain berjalan cepat dan berlari, Rasulullah SAW juga menyukai berbagai olahraga menyedarkan lainnya. Beberapa riwayat hadith menyebutkan bahwa memanah, berkuda dan berenang menjadi olahraga kesukaan Rasulullah SAW, Rasul bersabda. Setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah lahmun, kesiasiaan dan permainan belakang. Kecuali empat, candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, latihan memanah dan mengajarkan renang. Hadith riwayat An-Nasa'i Walaupun hidup di padang pasir Tandus, ternyata Rasulullah gemar berenang. Bahkan sejarah menyebutkan bahwa sejak kecil, Rasulullah SAW sudah belajar berenang. Beliau mulai belajar berenang ketika berkunjung ke rumah paman-paman yang di Madinah. Taslah bila di kemudian hari, Umar bin Khattab r.a.w. pernah berkata, Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah dan berkuda. Siapapun kita tentu pernah merasakan marah, bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang memuncak. Semua orang pernah merasakannya, bahkan Rasulullah SAW juga marah, karena memang marah adalah sifat manusia. Rasulullah SAW bersabda, Aku ini hanya manusia biasa, aku bisa senang sebagai manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Hadith riwayat Muslim Tapi kenapa Rasulullah SAW sering mengulang perkataan, jangan marah, kepada para sahabatnya? Misalnya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, Berilah saya nasihat, beliau bersabda, jangan marah. Lelaki itu terus mengulang-ulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, jangan marah. Hadith riwayat Bukhari Larangan ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan rasa marah, karena menjadi tabiat manusia. Tapi yang dimaksud Rasul, jika marah, jangan kau tumpahkan kemarahanmu. Inilah yang ditegaskan Rasul SAW kepada seseorang yang datang kepadanya dengan mengatakan, Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya semua ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan dari meraka. Maka beliau bersabda, jangan tumpahkan kemarahanmu, miscaya surga akan kau dapatkan. Hadith riwayat Bukhari Marah tidak seperti berlari. Seorang pelari bisa berhenti jika dia maut, sedangkan marah tidak dapat dikuasai dengan mudah, terutama jika orang tersebut tidak terbiasa. Kemudian apa yang bisa terjadi? Secara klinis terbukti bahwa orang-orang yang melampiaskan kemarahan dapat dengan mudah menderita hipertensi, karena tekanan darah menjadi terlalu tinggi. Dampak terburuknya, orang itu akan menderita stres. Stres merupakan suatu hal yang berbahaya yang dapat menyebabkan selusin penyakit klinis dalam tubuh manusia. Resiko kesehatan yang berhubungan dengan kemarahan semuanya serius. Pasien jantung memiliki resiko kesehatan yang benar-benar fatal bila sering marah. Itu sebabnya Rasul mengajarkan pada umatnya bagaimana cara mengendalikan amarah. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diungkap salah seorang sahabat nabi bernama Sulaiman bin Surat. Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah s.a.w. Ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencelak. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya makan miscaya, Akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, Maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Cara kedua, Diam agar terhindar dari ucapan-ucapan buruk yang sering timbul ketika orang sedang marah. Rasulullah s.a.w. bersabda. Jika salah seorang dari kalian marah, Maka hendaknya dia diam. Hadith Riwayat Ahmad dan Bukhari Cara ketiga, Berganti posisi, Agar kemarahan bisa tertahan dalam diri. Abu Zar Al-Gifari menunturkan, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda. Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, Maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, Maka hendaknya dia berparing. Hadith Riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Hittan Jika amarah bisa ditahan, Maka ada janji manis dari Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya. Barat siapa yang dapat menahan amarahnya, Sementara ia dapat meluapkannya, Maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk. Setelah itu Allah menyuruhnya memilih bida dari surga, Dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki. Hadith Riwayat Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi ini, Khazanah. Kembali menyedihkan kepada anda, Untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya, Khazanah Islam. Rasulullah s.a.w. tidak menganjurkan umatnya untuk begadang. Hal itulah yang melatari mengapa beliau tidak menyukai berbincang-bincang, Dan makan sesudah waktu Isya. Dari Abu Barzah, Bahwa Rasulullah s.a.w. tidak suka tidur sebelum solat Isya, Dan berbincang-bincang setelahnya. Hadith Riwayat Bukhari Jika sudah waktunya tidur, Maka Rasulullah s.a.w. akan cepat tidur. Tidur yang tepat di malam hari, Kira-kira setelah istirahat setelah solat Isya, Kurang lebih pukul 20.30. Kemudian di sepertiga malam terakhir, Sekitar pukul 3, Beliau sudah bangun untuk solat malam. Dengan demikian, Waktu yang digunakan Rasulullah s.a.w. untuk tidur, Kurang dari 8 jam. Dalam konteks ini, Rasul memanfaatkan waktu dalam 24 jam atau sehari semalam adalah, Sepertiga untuk bekerja, Sepertiga untuk beribadah kepada Allah, Dan sepertiga lagi untuk tidur. Tentu saja, Perbandingan ini tidaklah kaku, Melainkan dalam pengertian keseimbangan. Selain disiplin untuk tidur awal waktu, Rasulullah terbiasa melakukan ibadah kuasa sunnah, Setiap hari Senin dan Kamis, Tiga hari di setiap pertengahan bulan Hijriah, Atau Salam Al-Fayn. Perilaku Rasulullah s.a.w. yang kepada berkuasa ini, Ternyata juga turut menjadi faktor signifikan, Yang membuat tubuh beliau selalu sehat. Selama berpuasa, Organ-organ pencernaan akan beristirahat. Namun, Fungsi fisiologis pencernaan tetap berjalan normal, Terutama produksi sekresi pencernaan, Sehingga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, Dan membersihkan tubuh dari sisa-sisa, Atau endapan makanan. Pengolahan makanan dalam sistem pencernaan, Juga relatif stabil. Pelepasan energi, Juga mengikuti pola yang bertahap. Puasa juga akan membuat sistem pencernaan, Dan memperoleh waktu untuk merevitalisasi, Dan meningkatkan fungsinya. Namun, Perlukan diperhatikan, Aktivitas puasa tidak menghentikan produksi asam lambung, Sehingga bagi penderita mah, Terutama yang sudah akut, Disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan ahlinya, Sebelum memilih berpuasa. Selama berpuasa, Tubuh melakukan peningkatan glukosa, Agar bisa memperoleh energi. Glukagon juga diproduksi, Untuk membantu pemecahan glukosa. Hal ini berdampak pada pengurangan produksi insulin. Dengan demikian, Akan mengurangi gula darah dalam tubuh. Ketika produksi glukosa habis, Lemak yang bersimpan, Juga akan dibakar untuk menghasilkan energi. Ternyata, Puasa pun mampu membakar lemak, Tanpa harus melakukan diet perlebihan. Selain itu, Puasa juga dapat menurunkan hipertensi, Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, Meningkatkan hormon seksual, Memperbaiki fungsi ginjal, Meningkatkan kinerja otak. Tidak hanya sebagai implementasi keimanan, Dalam hal menjalankan perintah Allah dan sunnah rasulnya, Ibadah puasa nyatanya juga mempunyai banyak keistimewaan, Termasuk manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Dengan liat yang lurus, Puasa tidak saja mendatangkan pahala besar, Tetapi juga kesehatan yang harganya mahal. Rasulullah s.a.w. bersabda, Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, Maka aku suka, Jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadith Riwayat Tiramizi Terima kasih telah menonton!